Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kamera polisi merekam momen ledakan yang mengguncang pusat kota Nashville pada hari Natal yang melukai tiga orang dan merusak puluhan bangunan. Ledakan terjadi pada pagi hari sebelum jalan-jalan pusat kota ramai dengan aktivitas dan disertai dengan pengumuman rekaman yang memperingatkan siapapun di dekatnya bahwa sebuah bom akan segera meledak. Para pejabat pada hari Minggu mengidentifikasi Anthony Quinn berusia 63 tahun yang bertanggung jawab atas ledakan bom di kendaraan wisata. Warner meledakan dirinya dalam ledakan tersebut dan diyakini bertindak sendiri. Para pejabat mengatakan identifikasi Warner bergantung pada beberapa bukti penting termasuk DNA yang ditemukan di lokasi ledakan. Penyelidik sebelumnya mengungkapkan bahwa ditemukan potongan tubuh manusia di sekitar ledakan namun pihak berwenang masih belum mengumumkan motif pelaku meledakan diri.